Tiga kata yang mengenal hot adalah independent, selengean, dan terakhir serius. Biasin gak ya? Biasin, biasin dong. Independent, kenapa hot independent adalah jadi bahwa itu tuh dari SMA itu udah bener-bener punya rules sendiri. Bisa dibilang, jadi dari SMA itu ada banyak. Kan kalau misalnya kita SMA, kan gue ini santren ya mbak. Jadi kalau misalnya pesan itu banyak banget rulesnya. Dan itu tuh kayak, gue tuh ngebuat rules-c rules sendiri gitu. Jadi kayak pengen jadi malus yang berdeka dengan cara melawan against rulesnya tersebut. Jadi bikin rules-c rules sendiri. Contohnya adalah, gue harus cabut sehari minggu tiga kali. Nah itu tiga kali gue cabut. Independent. Nah terus yang kedua selengean. Ya banyak lah orang yang bilang selengean. Terlebih itu cepatnya tanggil sih, cuman selengean. Banyak yang bilang, lu selengean banget sih lu, nge banget sih lu. Jadi, dan ya tapi nyamannya kayak gini, yaudah mau gimana. Yang terakhir, serius. Kalau misalnya kita, ya mungkin kalau dari luar, looks from outside-nya itu bakal bilang selengean atau apa. Cuman, deep inside, hot itu adalah orang yang fokus banget, serius banget sama hal-hal yang emang relate sama idealismenya. Jadi kalau misalkan fokus sama satu hal itu bener-bener diseriusin, banget sama, bener-bener diseriusin banget sampai, misalnya kayak contohnya nih, tiga tahun terdepan tuh gue mau ngapain. Itu tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun kedua mau ngapain. Itu bener-bener step-stepnya itu diseriusin. Holid dalam tiga kata. Makna hidup buat holid. Makna hidup buat holid adalah you only live once. Jadi, while you are alive, keep going on, apapun yang terjadi. Karena kalau misalnya tadi, kan holid cuma menggutip dari salah satu keadaan orang, you only live once. Tapi kalau misalnya kata Rasulullah itu, siya ilah alim banget gue, Rasulullah. Kalau kata Rasulullah itu adalah, hidup itu adalah mengejar hidupnya Allah. Jadi, kita kombin aja, karena hidup sekali, kita lakuin hal-hal yang kita pengen di dunia, tapi nggak juga menyampaikan apa, kita ngajar hidupnya Allah juga. Beberapa bulan setelah ini upload, insya Allah. Target, targetnya sih sebenernya nggak itu, cuman realitanya seperti itu. Targetnya sih aneh masih 25. Cuman, oh iya, FYI, gue masih 23-23 tahun. Tampangnya aja tua kok. Target sebenernya 25 tahun, tapi realitanya, menikah beberapa bulan setelah ini upload. Insya Allah. Makna nikah. Ini makna pernikahan. Jadi, biasanya peran-peran yang kayak gini muncul di ujian fikih biasanya ini, makna nikah. Sebutkan istilahnya secara lugowi dan secara syariah. Gitu kan ya, kalau dia. Jadi, makna nikah. Kalau misalnya dibilang makna nikah, kalau misalnya tadi kan di SMA ada dua pertanyaan, masna lugowi dan istilah. Kalau ini makna yang duniawinya sama makna yang agamanya ya. Bagi dia jadi itu, kalau misalnya makna dari dunianya adalah kita tuh nyari, kalau misalnya gue pribadi tuh, menikah itu adalah mencari teman hidup yang ngebantuin kita untuk achieving our goals. Terus juga supporting our fighting. Jadi tuh kayak, ketika menikah itu, kita tuh dapet bantuan, kita dapet motivasi, kita dapet, ya, teman hidup. Sehidup sematilah yang kita nemenin, kita struggle. Karena emang, I live with struggles. Jadi, ketika menikah itu, I share my struggles to my partners. Gitu lah. Tapi kalau secara agamanya, ya, aduh, alih banget. Rasanya dia mau jawab kayak gini. Tapi ya, secara-secara agamanya, secara memang makna menikah itu adalah menyempurnakan agama. Beliput ngomongin nih, soalnya disetting. Menyempurnakan agama. Nah, karena menyempurnakan agama itu, ya, siapa sih yang mau menyempurnakan agamanya? Jadi, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Gak bisa jawab terlalu banyak tentang agamanya nih. Sebut maaf. Anak-anak yang sukses berbisnis. You're doing well, you're doing great. Karena gak semua orang itu good with it. Gak semua orang itu bakal sukses dengan dagangannya dia. Atau bahkan gak semua orang itu mau berbisnis. Contohnya, Holid. Gue adalah orang yang dari awal kuliah itu gak pernah mau dagang. Dan sampai sekarang, ketika jobless, gak mau dagang gitu. Walaupun apa lah gitu. Orang tua itu, abis gue, dagang. Dia punya usaha isi ulang. Dan dia tuh kayak ngendorse gue. Berarti udah pada lo gak kerja. Ini hubungin lagi, udah toko satu lagi. I don't want you. Gak mau. Jadi, menurut Holid, ada orang yang sukses berbisnis adalah dia bis. Dia tuh keren. Dia mau struggle. Terus, karena mulai bisnis itu kan gak cuman Oke, gue dagang. Gue punya dagangan ini. Laku, selesai. Banyak duit. Gak gitu. Pasti itu juga gagal. Jadi, you're doing great. You're doing job. Well done. Ah, sukses ya. Belum sih. Karena Banyak, banyak goals yang emang Holid udah bikin. Salah contoh-contohnya adalah Mau S2 keluar negeri. Atau bahkan di awal-awal SMA itu Mau kuliah di UI. Mau traveling banyak. Jadi, Jauh dari kata goal sih. Kalau misalnya Holid. Karena kalau misalnya dibilang sukses itu adalah Menurut kategori Holid sukses itu adalah 75% goals life-nya itu udah terachieve gitu. Dan kalau sekarang baru 25% lah mungkin. Jadi, Gak sukses lah hidup. Masih suram lah hidupnya. Cerita aja nih. Gagal itu pernah merasa gagal. Dan itu sampai sampai sekarang itu dalam masa SMA. Jadi, buat teman-teman yang lagi SMA. Pesen dari gue adalah Take your school seriously Because it happens a lot When you are a failure in your high school. You get a lot of trouble. You get a lot of problems. Jadi, ceritanya adalah Holid. SMA itu Jadi, Holid SMA itu bermasalah Mbak yang tadi dibilang. Itu bener. Terus, Tiga kali cabut dalam seminggu itu bener. I did it. Jadi, Dan itu efeknya adalah Ketika males masuk SMA Gak dapet Kampus yang dipinginin Gak dapet kampus yang dipinginin Akhirnya kita gak dapet Good opportunities Kayak magang Atau gak dapet Good education Walaupun dia masih bagus Tempat-tempat kuliah. Cuman, Itu impact-nya nanti ketika Dapet kuliah Lulus S1 Bagus Nilainya Impact-nya bagus Dapet ilmu banyak juga Tapi, Gak dapet kesempatan-kesempatan yang bagus Gitu loh Karena Sometimes kenapa orang itu Milih PTN negeri itu Karena ada banyak opportunity disitu Ada banyak program-program yang support lo banget Dan sekarang Impact-nya itu sekarang Mau kerja Susah Apalagi masa pandemi gini sekarang Ini juga lagi masa-masa susah gue By the way Karena Jobless Dan sekarang harus struggle Jadi Dan cara turn back point-nya adalah Yaudah Enjoy your struggles Because your struggles It's only matter of times Gak selamanya lo struggle Bakal ada waktunya juga lo enjoy Jadi kalau misalnya Masa gagal hoit di SMA Itu Ada Healing Healing times-nya itu Ketika kuliah Sampai sekarang Sampai kira-kira terpecahkan masalahnya Dan sekarang ada masalah lagi Jadi Yaudah Enjoy your struggles Deal with it Jangan terlalu fokus sama Sedih-sedihnya aja Jalanin aja Pendapat tentang politik Wow Serius sekali Politik Politik itu menarik Politik itu ada suatu hal yang Apa ya Berubah-ubah Holit udah masuk di dunia politik itu Udah dari 3 tahun yang lalu Dari 1 tahun sebelum Politik-politik praktis ya Jadi politik-politik itu udah 3 tahun yang lalu Sebelum ada Setahun sebelum kampannya itu Udah masuk politik praktis Holit kenal beberapa orang Jadi Bahkan di luar Di luar PKS pun Holit kenal Jadi ngeliat politik itu Apa ya Dan banyak Walati politik itu Politik itu jahat Politik itu jahat Kenapa? Karena impact-nya itu bisa Ke banyak orang Di Indonesia Contohnya yang terakhir Omnibuslaw Itu kan gara-gara politik Nggak mungkin ada Omnibuslaw Kalau nggak ada politik Kayak gitu Jadi Kalau berpolitik itu Pasti Kita harus bikin banyak orang Dan ketika berpolitik itu Pasti juga Impact-nya kebanyak orang Jadi harus Deal with it Tapi tambah politik juga Nggak bakal settle Di negara tuh Jadi politik itu penting Politik itu jahat Dan politik itu Apa lagi ya Politik itu keren Karena strategi politik itu Menurut gue mantap-mantap Kenal PKS Holit itu udah Udah PKS Dari zaman masih di perutnya Umi mungkin ya Jadi sebelum Holit itu lahir di dunia itu Umi udah ikut Riko Umi udah ikut Umi itu udah Udah berjuang Sama Waktu itu masih PK Partai Keadilan Dan ketika lahir itu Holit mengalami fase Di awal-awal Lulus kuliah itu Politik istaks Jadi menurut Holit Nggak asik lah gitu Tapi ketika Ketemu lagi gitu kan Kalau misalnya Ketika lu Circle-nya itu pesantren Pasti nggak bakal jauh Sama dunia per-PKS-an Beneran deh nggak bohong Pasti bakal deket Sama dunia per-PKS-an Pesantrennya mana dulu Tapi ya pesantrennya Yang udah ditutup Salah ngomong Jadi Jadi Kalau itu dunianya Ketika lulus dari SMA itu Dekat dengan orang-orang Yang di PKS Jadi Waktu itu Walaupun Nanggeng Nggak merasa Care sama politik Ketemu sama orang PKS Dan ketika PKS itu Memutar balik 360 derajat Hidup gue Dari PKS itu Gue belajar tentang Caranya serius hidup Caranya public speaking How to deal with problems How to deal Apalagi ya Banyak sih Belajar banyak banget Dari PKS Jadi Dan itu adalah Yang turun back point gue adalah Gue percaya dari mana Yang nggak percaya politik Jadi percaya politik Karena itu Ada improvement-nya Di hidup gue Gue jadi Jadi tertata Gue jadi bisa belajar Public speaking Gue jadi bisa Belajar bergaul Sama orang-orang Di saat itu Tapi ketika sekarang Itu nomor berapa ya 19-20 lah 19-20 Nah tapi ketika Udah nomor 22-23 Oh itu tuh Ngeliat PKS itu Adalah partai yang Gokil sih Gokil banget Kalau misalnya Lu lihat Orang-orang partai itu Biasanya mungkin Stigma lu Ya tanda kutip lah Tapi ketika Kalau itu ketemu Orang PKS itu Gue pernah Satu ruangan Sama Presiden PKS-nya Humble banget bro Humble banget Nggak kayak Presiden politik Nggak kayak Presiden Parpol Dan orang-orang itu Dari atas sampai bawah Itu gue udah ketemu Di atas humble Di bawah pun Lebih humble lagi Dan mereka tuh Bener-bener Berpolitik itu Untuk Apa Bentuk dakwah Jadi tuh mereka Bukan berpolitik Untuk uang Berpolitik untuk dakwah Dan untuk Kemaslahatan bersama Gokil sih Jadi itu Ada yang bikin Gue itu PKS banget orangnya I love you PKS Makna Umi Terhadap Holid Aduh melo Umi itu Adalah orang yang Ngelahirin Holid Sebelumnya Makasih banget Umi udah Ngelahirin Holid Dan ngedidik Holid Dan sabar Dengan anak yang Kayak begini Mohon maaf Kalau bikin malu Tapi Makna Ibu Adalah orang yang Paling Menerima kita Dengan apapun Yang terjadi Sama hidup kita tuh Ibu tuh bakal Selalu nerima kita Apa ya Dengan apapun Yang terjadi Misalnya semua orang Itu menyalahin kita Semua orang itu Ngata-ngatain kita Tapi Ibu Bisa menjadi Satu-satunya orang Yang menerima kita Dengan apa adanya Dengan tulus Tanpa ada maksud dan tujuan Ngerangkul kita Jadi Penting banget Dan perjuangan Seorang Ibu tuh Nggak ada matinya sih Jadi Ini mengutip Salah satu Perkataan Nabi kita Nabi Muhammad Hadis jadi ceritanya Dibikin aja Lebih ribut ceritanya Jadi kalau di hadis itu kan Apa ya Ibumu 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 Baru ayahmu Padahal kalau bisa dilihat Perjuangan Ayah juga Siapa yang Eh ini kan Siapa yang bisa Memandang sebelah mata Perjuangan ayah Kerja banting tuang Dari pagi sampai malam Cuma yang masih itu Yang pertama ibu Yang kedua ibu Yang ketiga ibu Karena apa Karena Melahirin Anak Gitu kan Hamilnya juga Susah Terus juga Apalagi Pas udah ngelahir pun Menyusahin Gitu lah Apalagi Maaf ya Sering nupain susu Walaupun Susahnya Maafin Halid Tapi ibu adalah Orang terpenting Buat Halid Karena kalau Nggak ada ibu Mungkin Halid Udah jadi urakan Di luar sana Ya itu dia Mbak Jadi kalau misalnya Karena Umi itu Halid jadi Nggak hancur hidupnya Dari masa SMA Yang Urakan Itu bisa sampai Pesapa saat ini Gara-gara doanya Umi sih Ada Hampir Semua di hidup Halid ini terjadi Karena doanya Umi Jadi Thanks for that Moms Love you Sarangheyo Ya itu aja Udah kebanyakan Jadi itu aja Ini Ini segmennya Get to know me Sebenarnya Nggak get to know me Ini mah random Talks Bukan get to know me Awalnya get to know me Doang Ya Yang lagi nonton Tetap di rumah Stay safe Mudah-mudahan enjoy Sama segmen gue Kalau misalnya gue Salah-salah Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh